Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara mengirim file lewat link wow luar biasa nih ya jadi buat kalian yang ingin mengirimkan file ya tanpa harus kirim email tanpa harus menanyakan emailnya apa gitu kita bisa mengirim melalui link, bagaimana caranya? ikuti terus ya ya, kalau tutorial ini dirasa bermanfaat jangan lupa klik subscribe ya oke, oke dong ya pertama-tama kita menuju ke google chrome ya guys kita udah ada email yang dimasukkan disini langsung aja kita kesini guys ya google apps ya kita klik tanda titik 9 disini ya ada titik 9 disini klik kemudian kita menunjukkan drive guys ya sudah menunjukkan drive di drive nya ada apa itu oke deh ya baik kita coba bikin new folder aja dulu ya new folder ya gak new folder misalkan kita bikin sebuah apa yang namanya folder ya judulnya adalah file file baru file baru ya file baru ya oke ya baru ya oke kita create ya gak kalau sudah nah disini guys ya di file baru ini memang kita masih kosong ya masih kosong klik kanan aja ya udah klik kanan nanti kita akan mengupload yang mengupload file yang mau kita kirim nih dimana ya contohnya kita mau cari file ya cari file misalkan disini ya kita coba cari sebuah file ya disini misalkan oke kita cari satu file file video yang rade gede nih guys ya video apa ya kira-kira yang akan kita kirim misalkan yang akan kita kirim adalah sebuah video ya oke baik kita lihat ya disebelah sini sebelah kanan sini sedang mengupload ya oke seperti ini sudah susah nih uploadannya oke satu satu uploadan nah ini guys ya tadi belum masuk karena ini baru ini baru udah masuknya baik guys ya kalau sudah terupload ya kita langsung klik kanan klik kanan kemudian klik sini guys ya get shareable link ya sudah kalau sudah di klik nah ini yang paling penting klik sini restrik ya kalau yang klik sini guys ya nah ini kan dibatasi artinya guys ya nah kalau ini siapapun yang mempunyai link dia bisa bisa buka oke klik sini aja onion with the link ya atau siapapun yang mempunyai link siapa bisa buka ya oke baik kalau sudah kalian bisa klik copy link ya guys ya nah sudah kalau sudah kita menuju ke whatsapp guys misalkan mau kita kirimkan linknya kemana nih ke teman gitu kan kita kirim ke teman kita enter ya oke enter ya nah disana teman kita sudah bisa membuka nih guys ya di klik sini di teman nih terbukanya kayak gini nih guys ya langsung bisa di play ya atau mungkin dia pengen download ya tinggal di download aja ya gitu guys ya oke cukup ya gampang kan jadi intinya kalian tidak perlu bertanya kepada teman kita misalkan eh emailnya apa aku kirim ya nanti lewat email gitu kan kan terhadap ribet ya guys ya ya mendingan kita kalau misalkan mau berbagi file bisa melalui link ya berbagi file atau kirim file melalui link dengan menggunakan google atau mungkin aplikasi gmail kita juga bisa ya drive ya aplikasi drive kita yang ada di laptop atau mungkin di drive handphone anda nih guys oke ya oke dong baik itu saja dari mas Chandra sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya ya guys ya tetap semangat dan jangan lupa untuk subscribe apabila video kali ini bermanfaat untuk anda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh